Terima kasih Tempatnya di daerah Panji Nah seperti apa Apa aja di dalam museum Ini seperti saya Kayu ya Yang ada di Tenggarung Isi pak ya Ada orang ya Bayar gak masuk Oke guys Kantor Kita melihat dulu Masuknya berapa pak 5 ribu pak ya 5 ribu Masuk di dalam museum kayu ya Untuk dalam museum kayu sendiri Omnamennya memang Terbuat dari kayu Oke kita dari bagian ini dulu ya Lemari Disini lemari pertama ini Terdapat alat musik Dari berbagai daerah Ada sape Gitar Ukulele Gambus ya Dan gong Gambus dan Ini Kayu kita Disuguhkan oleh Ini ya Repika Naga Atau Lembus wana Berkaki Empat Berbelalai Berumah kota Dan bersayap Lambang Kesultanan Kutai Nah di sebelah Kanan Sebelah kiri Ini juga lemari Disini juga Di dalamnya Terdapat Apa ya Perangkat Perangkat Anyaman Dari Rotan Ini ada Kas Untuk Ayam Seraung Dan disini Juga ada Apa ya Wadah Perangkat Yang terbuat Dari kayu Oke Kita masuk Masuk ke dalam Kedalam Museum Kayu Ini sendiri Disini terdapat Jam Yang cukup Tua Sepertinya Guys Dan disini Juga ada Rotan Olah-olahan Kursi Dari Rotan Meja Karena Namanya Sini Museum Kayu Jadi disini Terdapat Benda-benda Yang Terbuat Dari Kayu Nah Disini Ada Sejarah Singkat Tentang Rotan Dijelaskan Disini Rotan Adalah Tumbuhan Yang hidup Dan Berkembang Biak Di Daerah Pepohonan Yang Lebat Ata Hutan Tropis Ini jenis-jenis Rotan Ya Rotan Di Hutan Ada Fotonya Di dalam Museum Ini Karena Tidak ada Pengunjung Lain Cuma Saya Sendiri Tadi Saya Sudah Ketemu Sama Pengelolanya Yang Jaga Di Museum Dan Dijinkan Masuk Bayar Rp5.000 Dan Saya Boleh Untuk Keliling-keliling Di Dalam Museum Ya Karena Sepi Itu Bukan Apa Karena Disini Karena Kurang Pengunjung Itu Karena Lokasinya Sendiri Berada Di Pinggiran Kota Tenggarong Agak Jauh Dari Kota Tenggarong Jadi Kalau Mau Kesinti Agak Jauh Ya Tidak Terlalu Jauh Banget Mungkin Memperlu Waktu 15 Atau 10 Menurut Peninggalan Kesultanan Kutai Karta Negara Nah Di Halaman Museum Yang Lama Museum Di Tenggarong Ya Itu Ada Tiang Istana Kutai Yang Sudah Berdiri Sudah Sejak Tahun 17 39 Ya Dan Sini Juga Tiang Yang Sudah Rubuh Ya Ini Komplek Makam Raja Dermaga Lama Kesultanan Kutai Kartanegara Yang Dibuat Tahun 19 19 4 Ini Foto Suasana Di Tenggarong Tenggarong Ada Di Kota Tenggarong Tepatnya Di Tepi Sungai Mahakam Ini Suasana Erau Di Tahun 92 Guys Sungai Mahakam Itu Merupakan Sungai Terbesar Dan Terpanjang Di Kalimantan Timur Yang Bermuara Di Selat Makassar Panjang Sungai Mahakam Kurang Lebih 920 Kilometer Dan Lebarnya Kurang Lebih 300 Sampai 500 Meter Dengan Kedalamannya 50 Ada mitos Sebenarnya Atau misteri Yang masih Sulit Dibuktikan Di Sungai Mahakam Yang berhubungan Dengan Sungai Mahakam Jadi Kalau ada Misalnya Orang Luar Datang Ke Kalimantan Itu Ya Kemudian Orang Itu Meminum Air Sungai Mahakam Maka Orang Itu Cepat Atau Lambat Pastikan Balik Lagi Ke Kalimantan Timur Secara Tidak Sengaja Maupun Tidak Disadari Oleh Orang Tersebut Ya Pastikan Kembali Kalimantan Timur Itu Mitos Misteri Yang Katanya Seperti Itu Ceritanya Kalau Orang Luar Sudah Minum Air Sungai Mahakam Pastikan Balik Lagi Kalimantan Timur Ini Rumah Ulin Di Murakedang Kurang Lebih Tahun 1938 Terus Ini Perubahannya Guys Nah Ini Sudah Di Renovasi Itu Adalah Gambaran Rumah Rumah Tempo Dulu Yang Terbuat Dari Kayu Ulin Yang Ada Di Kuta Ekata Negara Nah Ini Ada Juga Foto Tenggarong Tempo Dulu Ini Foto Sultan Haji Muhammad Parikesit Di Depan Istana Sultanan Tahun 1935 Jadi Sini Ada Beberapa Foto Bahari Guys Tentang Kota Tenggarong Nah Ini Perempuan Ini adalah Foto Istri Dari Presiden Pertama Presiden Soekarno Namanya Hildi Jafar Ini Orang Kutai Orang Tenggarong Jadi Beliau Ini Istri Terakhir Dari Presiden Soekarno Yang Menikah Pada Tahun 1966 Panjangnya Kurang Lebih 2 meter Sampai 2 meter Lebih Dengan Lebar 40 cm Tempak Ini Biasanya Dihiasi Dengan Ini Hiasi Dengan Bentuk Ukiran Timbul Dengan Ragam Hias Yang Disesuaikan Dengan Tingkat Orang Yang Meninggal Itu Tingkat Tingkat Bangsawanan Misalkan Raja Bangsawan Atau Raja Jelata Jadi Ukiran Ini Menentukan Masyarakat Adat Dayak Guys Kalau Aku Tenggak Ada Gini Ini Biasanya Agak Ada Dayak Dengan Ukiran Ukirannya Seperti Ini Ada Penjelasannya Ornamen Dari Kayu Kita Kesini Lagi Ini Ada Nissan Terbuat Dari Kayu Ulin Juga Nah Kalau Untuk Perempuan Nissan Berbentuk Lebar Seperti Ini Biasanya Orang Islam Kalau Untuk Pria Seperti Ini Agak Bulat Dari Kayu Ulin Berat Bangun Ini Alat Pertukangan Alat Pengolah Kayu Ada Kampak Gergaji Ketam Dan Lain Lain Repika Repika Rumah Adat Dayak Bahau Jadi Rumah Repikanya Seperti Ini Nah Rumah Rumah Kayak Gini Biasa Kita Dapatkan Di Daerah Ulum Hakam Atau Jadi Hanya Bentuk Lamin Cema Modelnya Hampir Sama Seperti Ini Kalau Rumah Kan Ada Ini Ada Pintu Pintunya Guys Kalau Kayak Lamin Itu Terbuka Di Tengah Semacam Aula Cuma Atap Sama Ini Tangga Tadi Ulin Juga Tangganya Jadi Ini Tadi Rumah Adat Dayak Bahau Sedangkan Rumah Adat Dayak Punan Itu Seperti Ini Ada Juga Lamin Nah Ini Lamin Rumah Panjang Rumah Adat Suku Dayak Juga Guys Rumah Adat Ini Dayak Kayan Dayak Kayan Replikanya Rumah Adat Dayak Modang Nah Ini Replikanya Patung Lembus Wana Guys Terbuat Dari Kayulin Kecil Patung Di sini Ada Ini Apa Ini Kepiting Kelapa Besar Juga Fosil Yang Ditemukan Di Daerah Gunung Balang Kelurahan Timbau Kecamatan Nenggarong Satunya Lagi Berang Berang Dan Yang Paling Besar Di Museum Ini Adalah Fosil Dari Buaya Guys Nah Teman Teman Fosil Buaya Buaya Ini Diawetkan Ditaruh Di Museum Ini Karena Buaya Ini Pernah Memakan Manusia Guys Buaya Sengata Guys Jadi Buaya Ini Atau Buaya Sengata Terdapat Di Atau Air Payau Nah Buaya Ini Ditangkap Pada Tanggal 8 Maret Tahun 1996 Nah Dia Ditangkap Itu Karena Memakan Seseorang Makan Manusia Guys Korbannya Adalah Seorang Wanita Berumur 35 Tahun Yang Bernama Ibu Hairani Yang Tinggal Di Daerah Sungai Kenyamukan Sangata Kabupaten Kutai Timur Nah Buaya Ini Berukuran Waktu Ditangkap Itu Panjang Kurang Lebih 6 Sampai 7 Meter Dan Beratnya 850 Kilo Hampir 1 Ton Dan Lingkar Perutnya 1,8 Meter Jadi Ini Buaya Laki Laki Dan Umur Buaya Ini Sendiri Diperkirakan Saat Ditangkap Berumur 70 Tahun Termasuk Buaya Yang Cukup Tua Jadi Untuk Dera Sangata Terkenal Dengan Buaya Untuk Kasus Memakan Manusia Sendiri Sudah Bukan Pertama Tapi Sudah Besering Seperti Ini Buaya Yang Memangsa Manusia Di Kabupaten Kota Timur Sangata Jadi Buaya Di Dalam Museum Ini Ada Dua Yang Diawet Kanya Besar Kali Satu Satunya Buaya Buaya Muara Buaya Terdapat Di Daerah Rawa Yang Bermuara Di Laut Atau Air Payau Juga Pada Tahun 1996 Buaya Ini Memangsa Manusia Dan Korbannya Adalah Laki Laki Yang Bernama Pak Bedu Bersendiri Berusia 40 Tahun Pak Bedu Tinggal Di Daerah Tanjung Limau Muara Bada Kabupaten Kutekatan Negara Buaya Ini Saat Ditangkap Berukuran 5 Meter Lebih Panjang Dengan Berat 450 Kilo Dan Ningkar Perut Ini 1 Meter Lebih Jadi Ini Termasuk Besar Buaya Betina Dan Diperkirakan Saat Ditangkap Umur 160 Tahun Ada Dua Museum Keduanya Diawetkan Dan Ditempatkan Di Dalam Kaca Ditaruh Meja Di Atas Kaca Dalam Kaca Seperti Ini Jadi Buaya Sangata Dan Buaya Muara Buaya Sangata Sangata Itu Lebih Besar Ya Dan Buaya Muara Ini Lebih Kecil Tapi Kasusnya Sama 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 Memangsa Manusia Guys Keri Banget Ya Lebar Banget Ada Biawak Juga Diawetkan Itu Ada Kucing Hutan Nah Di Dekat Buaya Yang Gawet Kan Disini Ada Ditempel Atau Dimandingkan Ya Dari Surat Kabar Yang Pernah Memberitakan Buaya Memakan Manusia Nah Ini Teman Teman Lihat Buaya Sangata Makan Orang Sudah Sering Kasusnya Ini Tubuh Eka Dikeluarkan Dari Perut Buaya Ini Di Bontang Ini Juga Di Daerah Sangata Buaya Itu 6 Ape 7 Meter Judul Ini Proses Menangkapan Buaya Buaya Yang Memakan Anak Itu Berhasil Ditangkap Lahadi Bergi Baku Selamatkan Anak Di Mulut Buaya Jadi Disini Banyak Sekali Artikel Yang Menjelaskan Bahwa Buaya Itu Sudah Sering Memangsa Manusia Guys Karena Memang Habitat Buaya Dan Pemukiman Manusia Itu Dekat Sekali Nah Ini Yang Tadi Buaya Sangata Yang Memangsa Manusia Yaitu Nyonya Hairani Pada Tahun 1996 Ini Proses Foto Ini Foto Ini Proses Mengeluarkan Organ Yang Sudah Dimakan Buaya Dari Perut Buaya Dibelah Ini Fotonya Besar Buayanya Waktu Sebelum Diawetkan Ini Kepala Manusia Nah Ini Tangan Ini Perutnya Dibelah Ini Ini Petugas Memperlihatkan Bagian Kaki Yang Dikeluarkan Dari Perut Buaya Jadi Disini Masih Ada Artikel Nya Lagi Di Bawah Nipong Tewas Diterpekam Buaya Ini Buaya Yang Menerekam Cukup Besar Beratnya Hampir Satu Ton Guys Ini Foto Proses Pengawetan Monster Sangata Yang Ada Di Belakang Saya Ini Herbanum Disini Contoh Contoh Daun Ya Saya Bisa Jelas Satu Satu Karena Banyak Banyak Saya Kasih Lihat Singkat Aja Guys Ya Banyak Jenis Daun Yang Diawetkan Dan Dipajang Disini Sebagai Contoh Oke guys Kita Kesebelah Lagi Ruang Jenis Kayu Nah Di ruangan Ini Banyak Sekali Terdapat Contoh Contoh Kayu Yang Ada Ini Kayu Kayu Yang Ada Di Kalimantan Dan Juga Di Kalimantan Guys Bermbagai Macam Jenis Seperti Kayu Marwali Kayu Karet Bayur Sengon Dan Macam Macam Banyak Sekali Guys Oke Kita Keluar Bagian Dari Ruang Kayu Kita Coba Kesamping Lagi Ruangan Dalam Museum Guys Museum Sendiri Tidak Terlalu Besar Tidak Terlalu Besar Ukurannya Cuma Kita Berputar Dalam Ruangan Karena Dalam Ruangan Museum Sendiri Dapat Sekat Kamar Kamar Bagian Ruangan Terlalu Terlalu lebar guys ya itu ruang masuk tadi kita putar kesana kesana ngeliat buaya terus ruangan herbarium ya langsung ke ruang jenis kayu jadi ya disitaran sini aja guys nah di tengah ini paling besar adalah patung lambut suarna sekarang kita keluar setelah berkeliling-keliling di dalam museum bagian luarnya sendiri itu ya hanya halaman aja seperti ini ya sebenarnya bagus guys ya bisa menambah edukasi menambah wawasan kita tentang alam yang ada di Kalimantan karena disini menampilkan berbagai jenis kayu dan juga hasil hutan ya yang ada di Kalimantan jadi kita bisa tahu jenis pohon jenis daun ya ada semua disini ya jadi segitu aja dulu video dari saya semoga bisa bermanfaat dan berikan informasi dan semoga kalian semua terhibur terima kasih masih setia menyaksikan video saya sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh